Ya, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita sudah terhubung bersama Fuad Virandi, wakil Pialang berjangka kontak Perkasa Futures. Ya, Pak Fuad, bagaimana pasar komoditas merespon hasil Pilpres Amerika dan trennya hingga sore ini? Ya, selama sore Mbak Popi. Ya, untuk hasil komoditas untuk sore ini terhadap hasil Pilpres Amerika. Ya, untuk saat ini di komoditas sendiri, Kofi Robusta ya, polumenya 830, ya dengan harga 19.390, ya terus disusul dengan Gold, ya dengan 706, ya dengan harga 899.900, ya dan Olen sendiri di angka 220. Untuk di Pilpres sendiri ya, untuk kedepannya ya emas akan komoditas sendiri akan naik, ya dikarenakan sesuai dengan harapan ya, harapan pelaku pasar, ya dengan terpilihnya Joe Biden sendiri, ya khususnya pasar komoditas, ya itu kebanyakan untuk pelaku pasar menyambut ya Joe Biden sendiri sebagai presiden. Baik, untuk tren harga komoditas, mungkin jika dibanding sebelum Pilpres Amerika ini soal tren dan juga volatilitas harga komoditas saat ini seperti apa? Untuk tren ya, untuk tren kedepannya ya, sebelumnya di komoditas sendiri, ya berdasarkan hasil dari JFX sendiri, ya mengalami kenaikan ya sebesar 25,43% ya untuk kenaikan sendiri. Dan tren untuk kedepannya sendiri dengan terpilihnya Joe Biden, yang seperti saya bilang tadi, ya pelaku pasar menyambut ya. Karena berdasarkan kebijakan-kebijakan, kedepannya itu ya sangat menguntungkan bagi pelaku pasar, terutama ya di emas sendiri. Oke, untuk prospek harga serta demand, kopi, kakao dan juga olen, hingga akhir pekan ini analisanya, Pak Fuad? Untuk analisa sendiri ya masih cenderung naik, ya sebelumnya aja yang sebelum Pilpres aja, ya yang saya bilang kenaikan ya cukup besar ya 25,43% ya terutama di online sendiri ya itu mengalami kenaikan ya sebesar 49,2% ya kopi naik 63,06%. Oke, untuk emas ini, prospek dan juga saran Anda seperti apa? Apakah ini masih terus direkomendasikan mungkin hingga akhir tahun 2020 ini? Kalau untuk di emas sendiri, ya masih cenderung untuk naik, ya karena secara teknikal sendiri, ya emas sudah breakout ya dari area konsolidasi, dari area 1844 sampai 1933. Hal ini juga menunjukkan ya, emas menciptakan pola baru, ya yaitu uptrend ya. Target sampai akhir tahun itu bisa ke area 2000 sampai 2072 yang pernah terjadi di tanggal 7 bulan Agustus 2020. Oke, baik. Untuk rekomendasi Anda, untuk investasi mungkin di jangka menengah hingga menutup tahun 2020, apa yang bisa direkomendasikan untuk investor? Direkomendasikan untuk investor sendiri, ya tetap sama, ya masih di emas. Oke, sentimen apa saja ini mungkin yang harus diantisipasi Pak Fuad oleh pelaku pasar dengan kondisi dan kolatilitas global saat ini? Ya, yang paling utama adalah yang terdekat ya, di Pahwali ya, tanggal 14 November, ya dan masih juga COVID ya, COVID pandemi ini ya masih cukup besar ya, apalagi yang kemarin di Amerika ya selama pilpres itu ada kenaikan kurang lebih 100 ribu untuk penderita COVID. Baik, terima kasih Pak Fuad untuk analisanya dan juga waktunya bersama kami, Fuad Pirandi, Wakil Pialang, Berjangka Kontakt Persana Futures. Terima kasih. Terima kasih.